Ini mungkin berkah atau karomah dari Tuan Guru Bajang Saya pernah tersesat di Bali Jalan kaki hampir sejam, sudah gelap lewat area hutan dan mau malam Angkot sudah tidak ada Lalu saya duduk di warung kecil, ada mas-mas nanya Mas dari mana? Lombok, jawab saya Oh, murid TGB Saya merinding sekaligus kaget Padahal saya cuma nyebut Lombok waktu itu Belum nyebut nama beliau Atau Tuan Guru Bajang Saya lalu diantar cukup jauh sampai masjid terkenal di Danau Beratan Dan dia menolak dibayar Ketika saya tanya agama, dia tidak Islam Tapi sering dengar ceramah TGB Saya baru sadar Barukah dakwah kebangsaan TGB Ternyata sudah merambah ke murid-muridnya dan bahkan orang luar Islam Ini mungkin berkah atau karomah dari Tuan Guru Bajang Saya pernah tersesat di Bali Jalan kaki hampir sejam, sudah gelap lewat area hutan dan mau malam Angkot sudah tidak ada Lalu saya duduk di warung kecil, ada mas-mas nanya Mas dari mana? Lombok, jawab saya Oh murid TGB Saya merinding sekaligus kaget Padahal saya cuma nyebut Lombok waktu itu Belum nyebut nama beliau Atau Tuan Guru Bajang Saya lalu diantar cukup jauh sampai masjid terkenal di Danau Beratan Dan dia menolak dibayar Ketika saya tanya agama, dia tidak Islam Tapi sering dengar ceramah TGB Saya baru sadar, barukah dakwah kebangsaan TGB Ternyata sudah merambah ke murid-muridnya dan bahkan orang luar Islam Ini mungkin berkah atau karomah dari Tuan Guru Bajang Saya pernah tersesat di Bali Jalan kaki hampir sejam, sudah gelap lewat area hutan dan mau malam Angkot sudah tidak ada Lalu saya duduk di warung kecil, ada mas-mas nanya Mas dari mana? Lombok, jawab saya Oh murid TGB Saya merinding sekaligus kaget Padahal saya cuma nyebut Lombok waktu itu Belum nyebut nama beliau Atau Tuan Guru Bajang Saya lalu diantar cukup jauh sampai masjid terkenal di Danau Beratan Dan dia menolak dibayar Ketika saya tanya agama, dia tidak Islam Tapi sering dengar ceramah TGB Saya baru sadar Barukah dakwah kebangsaan TGB Ternyata sudah merambah kemurid-muridnya dan bahkan orang luar Islam Ini mungkin berkah atau karomah dari Tuan Guru Bajang Saya pernah tersesat di Bali Jalan kaki hampir sejam, sudah gelap lewat area hutan dan mau malam Angkot sudah tidak ada Lalu saya duduk di warung kecil, ada mas-mas nanya Mas dari mana? Lombok, jawab saya Oh, murid TGB Saya merinding sekaligus kaget Padahal saya cuma nyebut Lombok waktu itu Belum nyebut nama beliau Atau Tuan Guru Bajang Saya lalu diantar cukup jauh sampai masjid terkenal di Danau Beratan Dan dia menolak dibayar Ketika saya tanya agama, dia tidak Islam Tapi sering dengar ceramah TGB Saya baru sadar, barukah dakwah kebangsaan TGB ternyata sudah merambah ke murid-muridnya dan bahkan orang luar Islam Ini mungkin berkah atau karomah dari Tuan Guru Bajang Saya pernah tersesat di Bali Jalan kaki hampir sejam Sudah gelap lewat area hutan dan mau malam Angkot sudah tidak ada Lalu saya duduk di warung kecil, ada mas-mas nanya Mas dari mana? Lombok, jawab saya Oh murid TGB Saya merinding sekaligus kaget Padahal saya cuma nyebut Lombok waktu itu Belum nyebut nama beliau Atau Tuan Guru Bajang Saya lalu diantar cukup jauh sampai masjid terkenal di Danau Beratan Dan dia menolak dibayar Ketika saya tanya agama, dia tidak Islam Tapi sering dengar ceramah TGB Saya baru sadar Barukah dakwah kebangsaan TGB